selamat datang kembali di channel saya Mighty Dicaster hari ini kita akan mereview ini fokuskan saya atau saya insert dari lama ini nomornya wow sudah ada harganya satria satria progress kodenya 200 pasti kalian sudah tahu apa itu ya itu dia Supra Toyota TRD 3000 GT kenapa ya 3000 GT yang tidak ada Supra-Supra sebentar nah ini dia Toyota TRD 3000 GT Alpine Silver Metallic Supra ya tapi bodyguard TRD 3000 GT ini GT ini untuk mobilnya jadi singkat cerita ini pencerahan saya dari lama guys karena kemarin saya mau ambil dari import tapi tidak kesampaian beli jadi sudah habis barangnya jadi saya beli nunggu di lokal karena ini dari Ombose ya terima kasih Ombose sudah ada lebihan ini jadi saya ambil ini cooking hazard Mini GT ini kosong mesti kosong kalau Supra yang klasik atau standard ini MiniGT.com ini sosmed nya semua disini belakangnya lisensi Toyota cuma seperti itu tulisan aja terus ini dia sebentar 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 ini dikecilkan nah 3000 GT Alpine Silver Metallic RHD disini TSM Modern oke kita buka mobilnya jadi ini box yang baru ya guys ya seperti ini Silver Silver Fisaunya gede banget eh kuntingnya gede banget nah itu dia oke kita buka oke kita buka oke kita buka jadi seperti ini barangnya kita langsung buka aja yang gak ada gambarnya ya nah seperti itu nikah seperti biasanya ya Mini GT open this fuh sis cakep oke kita keluarkan dari 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 boxnya ini dia mobilnya oke 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 selalu banyak ngawur oke kita benerin dulu banyak kita cek quality control bisa cek sendiri di dalam gak apa-apa oke semua intake in place dengan benar gak ada cat yang lower aman 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 oh ini dia sebuahnya brodo A1 habis oke minor defect oke disini gak ada yang defect ya walaupun kita lanjutkan review disini oke ada door handle ini warnanya silvernya cakep ya tapi agak glittery gitu oke disini dia yang beda sama super biasa super biasa saya di Surabaya gak bawa saya itu ini guys lampu shen kanan ini dia ada semacam tonjolan gitu dia gak cuman apa namanya ditampu kalau yang sebelumnya yang hitam putih sama merah itu cuman tampu kalau sekarang dia ada ukirannya sedikit agak melonjol gitu guys disini juga ada detail seperti ini dan ini ada detailingnya disini berwarna hitam mesti hitam gak semua apa keliatan dan ini yang saya suka dari mobil ini sementar oke ini dia velgnya kayaknya cakep dia dari standard sudah cakep banget bisa kalian lihat sendiri nah itu dia bagus banget velgnya dan ada cap bensin di belakang seperti biasa terus ada lampu sen belakang oke ini spionnya warnanya sama kayak besi oke kalau yang spion ada warnanya gini guys dia itu lebih lebih kokoh gak seperti yang cuman karet warna hitam itu dialetai guys oke ini yang saya favoritkan nah atasnya ini ada detail pori-porinya gitu keren sekali nah ini kas TRD 3000 GT nya ya disini bedanya sama yang apa original nah ini dan di ukir dengan sangat baik terus disini ada wiper wiper terus ini setir kanan ya bagian drift cuman kursinya cuman 2 terus berapa keliatan karena kacanya gelap sekali atasnya seperti ini ini cakep ini ada ukiran wiper air wiper juga ada ukirannya dan ini lampunya Mika keren banget ini nah ini juga yang beda dari supra biasa saya yang sebelumnya Mika nya itu ada detailing nya lagi guys dia gak cuman Mika biasa gitu tapi Mika nya keren ada detailing detailing lagi dan dia keren jadi mungkin ini best casting supra menurut saya untuk sekarang karena kan yang di Liberty Walk yang MK5 itu belum keluar jadi mungkin ini yang terbaik sekarang sama AKS Advance itu keren soalnya body kick nya lebar ya guys nah ini bumper depannya ada kayak semacam detailing detailing kecil keren banget di apa namanya di bawah di bawah nah itu keren terus ada di grill nya semacam pori-pori gitu keren banget nah itu bisa kalian lihat dia keren ada detailing kecil-kecil terus ada ini lampu depannya juga ada ukirannya bagus dari depan juga bagus dari samping bagus terus keren nggak ada yang bisa di apa namanya apa ada gak ada minusnya ini mobil guys kalau saya lihat ya kan selera orang beda-beda dia simple juga nggak banyak tampu gitu tapi bagus oke ini lampu belakangnya ada tampu eh tampu atau hmm mika mika guys kayaknya kesini guys nah itu dia mika terus ada di dalamnya ada lampunya gitu oh foto-foto lancat ya tapi di dalamnya dalam mikanya gitu guys jadi dia keren di seperti itulah dia nah itu dia bentar nah di tengahnya ada logo Toyota bisa kalian lihat terus disini ada eh 3000GT disini TRD TRD 3000GT kenapa nggak ada eh supraenya sama sekali ya apa karena dia bodikit ya terus ada air-couchnya bulat ini gede bagus banget disini oke kebalik jadi ini dia base-nya dari supra 3000GT ini sebentar kita terangkan ini gitu ya mode incina oke terus ada ukiran mesinnya ini kok banyak kok miring-miring semua oke ada dua baut depan belakang ini ada e-couchnya nyambung sampai ke mesin-mesinnya keren oke jadi seperti ini nah ini pelakangnya kalian lihat cakep banget dan dengan semua detailnya ada semua oke jadi ini adalah castingan dari eh mini GT Supra terbaik ya menurut saya jadi kalau menurut kalian yang mana silahkan tulis di kolom komentar so akan ada lagi ini warna merah dan kalian tinggal tunggu saja waktu keluarnya velg-nya keren kan nah itu dia velg-nya bagus banget jadi skor saya untuk ini kalau nggak ada defect-nya ini nanti 9,5 kalau ada defect-nya ya 9 lah karena mobilnya emang bagus banget dan jika kalian suka silahkan masih banyak di Tokopedia sebelum kehabisan and see you on next video jangan lupa subscribe like comment and like comment and subscribe ya like comment and subscribe dan see you on next video thank you for watching bye-bye ya ya stand down for the best now take my time you better pay up in the next style follow a rolly with the ice out test out I see where the times out get my burst out fucking times out ay oh yeah now you having me got no kids call me daddy all the day you